Hai semuanya, kembali lagi di channel Dapasya Kali ini saya ingin membahas pilomora sampai sedetil Sampai semuanya saya bahas Sehingga tidak ada lagi yang dibahas Mulai dari efek pudar Mulai dari grain screen Mulai dari berubah MP4 jadi MP3 Mulai dengan merekam suara dengan pilomora Dan lain-lain ya Membuat efek lingkaran merah dengan pilomora Pokoknya saya akan bahas pilomora ini Sampai semuanya tidak ada lagi yang bisa dibahas Jadi saya akan bahas semuanya Oke kan kali ini saya akan membahas masalah pilomora Bagaimana cara menggunakan efek grain screen pada pilomora Cara sangat mudah kan Ini kita masuk dulu ke aplikasi pilomora Untuk menghilangkan merek pilomoranya Sudah ada di video saya sebelumnya Bagaimana cara menghilangkan merek pilomora Jadi tidak perlu saya bahas lagi Di sini kita tinggal import saja Video saya Video saya Mana video ini Nah Di sini video saya ini Saya Hilangkan suaranya dulu Nah Ini kan Sekarang kita membuat efek grain screen Misalnya ini saya klik media Di sini Ini ada efek grain screen Grain screen Terlihat ya Nah Ini gunanya misalnya untuk subscribe kita ya Nah menghilangkan grain screen ini Supaya bisa muncul di video kita Gimana caranya Nah ini kan Caranya seperti ini kan Pertama ini kita Kita geret dulu ke sini Bagian-bagian bawahnya Ya kan ya Terus kita lihat grain screennya Batas warnanya yang mau kita iniin Kita ambilnya seperti sini aja Grain screennya Set Nah ini sini kita potong kan Kita klik dulu grain screennya Klik Gunting ini Terus kita klik Grain screen yang bagian yang ingin potong Dan kita klik delete Oke kan sampai batas ini Terus kita pilih Kita klik grain screennya sebelah kiri ini Dan kita pilih gambar orang ini kan Orang ini Grain screen Nah Di sini kan Kita centang Ini Nah di sini bisa kita buat Efek budarnya Grain screennya Sampai sini Jadi gini Hilangkan kan Oke kan Itu cara penggunaan grain screen Terus untuk ngelengkapinnya lagi kan Misalnya kita masukin media sosial kita ya Yang kayak saya ini punya Apa Media sosial Kayak untuk Ini Ini pakai green screen ya kan Untuk ibaratnya Transisi Nah Seperti itu kan Ini kita klik lagi sebelah kanan Dan kita klik ininya Jadi seperti ini kan Transisinya Nah Kita buat lagi sini Ada transisinya sini Kita klik lagi sini Gampang bukan kan Sangat-sangat mudah Untuk menggunakan efek Grain screen Jadi kelihatan Video kita lebih profesional kan Sama-sama belajar ya kan ya Saya juga belum begitu pintar ya kan Dan baru awam ya Jadi Saya Saya bisa sedikit memberikan Informasi ya kan ya Semoga bisa bermanfaat Informasi saya ini Bagi yang udah paham ya kan ya Jangan ngebully kan Namanya Kita akan saling sharing Sama-sama belajar ya Dan Bagi Apa yang belum paham Semoga ini bisa bermanfaat Dan berguna buat kalian Akhir kata Jangan lupa like Dan subscribe-nya kan Untuk mendukung channel saya Agar lebih berkembang Dan lebih eksis Sangat bermanfaat Jika kalian bisa Men-subscribe-nya Dan bisa mendukung channel Saya Terima kasih kan Semoga Kita bertemu lagi Di lain kesempatan Dadah Jangan lupa like